Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Mirsha, masih di konten demi review Video kali ini yaitu video pertama gue setelah hari raya Idul Fitri teman-teman Kurang lebih ini belum sampai 2 minggu setelah Idul Fitri Jadi sebelumnya gue mengucapin Minal Aydin, Walfa Aydin, mohon maaf Fahir dan Batin Mohon maaf kalau konten-konten gue masih belum cukup maksimal teman-teman Baik dari kontennya maupun dari pengucapan gue teman-teman Oke di video kali ini kita mau ngebahas buat teman-teman pemula pengguna sketchup mengenai follow me teman-teman Jadi kalau kita mau bikin objek itu kita gak perlu nge-push atau kita bikin manual gitu Kita bisa memanfaatkan tools bawaan sketchupnya yaitu follow me Disini gue udah bikin 5 sampel buat nunjukin bagaimana cara kerja dari tools follow me itu teman-teman Nah yang pertama ini katakanlah sebuah ruang interior teman-teman Ini plafonnya hanya lantai Kita mau bikin list profile pada bagian sini teman-teman Kita coba bikin dulu profilnya Misalkan list profile nya seperti ini teman-teman Kita blok dulu Kita mau bikin list profile ini Keliling kesini teman-teman set kesini terus kesini Kalau kita menggunakan push biasa akan kesulitan teman-teman pas bagian blokkan seperti ini Jadi kita memanfaatkan tools bawaan dari sketchup yaitu follow me Kita bikin garis bantu dulu teman-teman Dari ujung sini ke ujung sini kemudian ke ujung berikutnya Setelah selesai bikin garis bantu kita blok dulu garis bantunya Setelah itu kita pilih follow me ini teman-teman Kita klik kemudian kita klik bagian face profile ini Nah setelah di klik bagian profile nya sekarang udah ikut mengelilingi dari garis bantu yang kita bikin tadi teman-teman Untuk bikin pilih lantai juga bisa memanfaatkan dari follow me ini teman-teman Jadi cukup mempermudah kalau kita lagi menggambar ya Kemudian contoh kedua gue udah nyiapin seperti ini teman-teman Kalau kita mau bikin sesuatu kayak pipa atau sejenisnya Kita cukup bikin lingkarannya aja Terus kita bikin arahnya mau kemana teman-teman Semua arahnya seperti ini Kita blok dulu garis-garisnya Kemudian kita klik follow me lagi Kita klik bagian yang lingkaran ini teman-teman Nah sekarang udah jadi contoh yang keduanya Setelah itu kita coba bikin yang ini dulu teman-teman Ini gue mau bikin gelas teman-teman Dengan cara menggunakan tools follow me Kita explore dulu Seperti biasa yang pertama kita pilih itu garis bantunya dulu teman-teman Disini garis bantunya itu lingkaran ini Kita unseleksi face nya Kita cukup membutuhkan garis luarnya aja teman-teman Asalkan garisnya itu menyentuh face yang akan kita follow me teman-teman Nah jadi ini udah menyentuh Setelah itu kita klik follow me Dan klik bagian face ini teman-teman Nah sekarang gelasnya sudah jadi Kita hilangkan garis-garisnya ini Kita coba kasih material teman-teman Sekarang gelasnya sudah jadi Kemudian kita juga bisa memanfaatkan follow me untuk membuat railing teman-teman Atau handrail ya Ini gue udah bikin tiang-tiang buat pagarnya Kita coba bikin handrailnya teman-teman Gue mau bikin handrailnya itu lingkaran Seperti ini Kita pindahkan ke atas teman-teman Segmentnya kita naikkan di 100 Kemudian kita make group Kita bikin garis bantu teman-teman Ke setiap ujung dari tiang-tiang ini Seperti biasa kita seleksi dulu semua garis bantunya Kita klik follow me Lalu klik face ini teman-teman Nah sekarang handrailnya sudah jadi Kemudian kita bikin penyangga yang di bawahnya Kita klik ke bagiannya Kemudian center-nya teman-teman Kemudian tengah-tengahnya Ini juga sama ke tengah-tengahnya Setelah itu kita seleksi Follow me dan klik face-nya Jangan lupa kalau misalkan kita bikin objeknya lebih dari satu Kita bikin komponen aja Sekarang pagarnya udah jadi teman-teman Sama disini juga Gue mau bikin sebuah Bentuk seperti gelas Disini gue udah nyiapin juga face-nya Kita ungroup dulu Nah jadi cukup mudah sekali teman-teman Kalau misalkan kita mau bikin sesuatu Dengan menggunakan follow me Oke teman-teman sekian video singkat dari gue Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Share dan subscribe channel gue Sampai ketemu di video gue berikutnya Terima kasih